Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Gudub 112S Muhammad Nasir Pangkalan MTS Al-Irsa Tengaran Sedang mengadakan kegiatan kemah Dalam rangka penyambutan tamu penggalang baru Kemah ini dilaksanakan selama 3 hari 2 malam Terhitung mulai tanggal 26 September 2024 Sampai 28 September 2024 Kemah ini diselenggarakan dengan tujuan Untuk mengajak anak-anak adik-adik penggalang baru Agar biasa mandiri Biasa dengan keterbatasan Dan terbiasa dengan kegiatan di alam luar Dengan demikian harapannya anak-anak kembali ke pesantren Semakin lebih dewasa Semakin lebih mandiri Dan tidak mudah mengeluh Itu yang utama Sekarang kita berada di pos 2 Pos 2 ini berisi tentang materi Semapur Anak-anak diminta untuk memberikan kode Menggunakan bendera Benderanya itu namanya bendera Semapur Ini bertujuan untuk Merangkai sebuah kata tanpa suara Bisa dicontohkan adik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, H, L, M, N Sekarang kita berada di pos 3 Pos 3 ini adalah ujian materi Yel-Yel dan PBB Ujian ini bertujuan untuk Melatih kekompakan Para ananda Dan tetap semangat Walau dalam keadaan apapun Ya sekarang kita berada di pos terakhir Sebelum ke pangkalan Yaitu pos tentang peta Di antaranya tugasnya adalah Membuat peta-pita Dan peta panorama Peta-pita ini sendiri berfungsi Ketika kita dalam keadaan darurat Kita bisa menggambarkan sebuah perjalanan kita Kemudian melempar peta itu Agar bisa terbaca oleh orang lain Sehingga orang lain bisa Menelusuri kita berada di mana Oke Alhamdulillah Dengan Rahmat Allah SWT Akhirnya Kemah Sambut Penggalang Telah usai Setelah 3 hari 2 malam Kita berjibaku Mengadakan berbagai macam kegiatan Untuk melatih kemandirian anak-anak Di bumi perkemahan Kampung Penjawi Akhirnya telah selesai Dan kita akan Kembali ke pangkalan Yaitu di MTS Al-Irshad Tercinta Makhad Sandrin Islam Al-Irshad Tengaran Tercinta Bravo Al-Irshad Al-Irshad